Halo to lovers! Ketegangan antara kedua negara Iran dan Amerika Serikat sampai hari ini masih hangat-hangatnya. Jika dilihat dari alutsista yang dimiliki, kedua negara superior ini masing-masing punya peta kekuatan tersendiri dari segi kendaraan militernya. Dalam segmen atau kompar kali ini kita bakal bahas perbandingan kendaraan mobil pertahanan Iran versus Amerika Serikat. Di bawah pimpinan Presiden Hassan Rouhani, Iran menjelma menjadi sangat disegani. Dari segi pertahanan militer, berbagai kendaraan super kuat telah melengkapi kekuatan militer Iran, seperti Hey Darwan, kendaraan ni rawak yang dikembangkan oleh Research and Self-Sufficiency Jihad Organization of the Iranian Army. Meski berukuran sangat kecil, Hey Darwan mampu meledak untuk menghancurkan sebuah tank. Dari 6 versi yang diciptakan, beberapa di antaranya telah dilengkapi senapan serbu. Selanjutnya adalah RAAT, mobil lapis baja yang mampu menaklukkan ranjau darat secara efektif. Kendaraan ini juga mempunyai beberapa buah rudal dengan jangkauan tembak 350 km. Tapi, Aras 2 yang secara bersamaan diluncurkan dengan RAAT ini pada bulan Agustus 2019 lalu, juga tak kalah karena punya kemampuan anti-peluru yang dirancang khusus. Selain itu, pick-up ini merupakan pengembangan dari Toyota Land Cruiser yang sangat tangguh di medan berat. Tak cukup sampai di situ saja, pihak pertahanan Iran juga memiliki kendaraan bernama Safir demi memperkuat pertahanan di daratnya. G-militer serbaguna ini dibuat oleh Fat Vehicle Industry dan biasa digunakan sebagai peluncur roket yang membawa senapan mesin berat atau sebagai pusat komando. Terus masih ada lagi, Tufan yang memiliki kekuatan menahan ledakan setara dengan TNT dan merupakan kendaraan lapis baja yang mampu bergerak lincah di area pertempuran dengan kecepatan 100 km per jam. Pada bagian rodanya juga menggunakan band run flag yang masih bisa melaju hingga 50 km saat terkena tembakan. Sementara itu, beberapa tank juga melengkapi pertahanan Iran jika sewaktu-waktu terjadi peperangan yang mengancam negaranya. Karar yang merupakan tank buatan sendiri ini bahkan jauh lebih tangguh jika dibandingkan dengan T-90SM buatan Rusia atau M1 Abrams buatan Amerika Serikat. Persenjataan yang menempel pada tank ini yakni meriam kaliber 125 mm dan senapan mesin kaliber 12,7 mm yang diklaim sangat canggih karena diatur oleh sistem komputer sehingga dan bahkan bisa sangat akurat. Tipe lain dari tank buatan sendiri juga masih ada yaitu T-72. Iran juga pernah membeli beberapa unit tank buatan luar negeri macam T-54 dan T-55 buatan Uni Soviet kala itu. Secara keseluruhan, jumlah tank yang dimiliki oleh Iran ada sekitar 2.531. Wow, luar biasa banget kan? Amerika Serikat Berada di posisi pertama dalam Global Firepower Tentu mengukur kekuatan militer Amerika Serikat sendiri sepertinya jauh lebih unggul dibanding apa yang telah dimiliki oleh Iran hingga saat ini. Amerika Serikat memiliki M113, tank tempur yang mendapat julukan Naga Hijau ini dilengkapi dengan senjata mesin kaliber 12,7 mm. Tank legendaris ini juga pernah digunakan dalam Perang Vietnam pada tahun 1962. Tak ketinggalan M1 Abrams, tank lapis baja ini merupakan tank buatan Amerika Serikat sendiri. Dari segi kekuatan, tank ini memiliki senjata utama berkaliber 105 mm dan 120 mm. Nama kendaraan tempur ini juga diambil dari nama kepala staf Amerika Serikat di Perang Vietnam, yaitu General Crichton Abrams. Selanjutnya tipe lain dari pengembangan M1 adalah M1A1 dan M1A2. Dari segi persenjataan, jauh lebih disempurnakan dibanding pendahulunya. Nah, tank andalan negara adidaya ini juga masih ada yaitu M109A7 yang merupakan upgrade dari tank sebelumnya yaitu M109 Howitzer. Diketahui hingga saat ini keseluruhan tank yang dimiliki oleh Amerika Serikat adalah 6.393 unit. Hampir tiga kali lipat lebih banyak dibanding yang dimiliki oleh Iran. Tapi itu belum seberapa, masih ada kendaraan lapis baja lain yang dibuat oleh JLTV atau Joint Light Tactical Vehicles. Mobil tempur ini menggantikan kendaraan taktis sebelumnya yaitu Humvee. Dari segi performa, tentu jauh lebih cepat dan mampu menampung lebih banyak personil. Persenjataan pada mobil ini juga dilengkapi dengan senapan mesin dan peluncur roket anti-tank. Belum lagi kendaraan anti-rancau bernama Oscos M8V. Selain itu, sistem persenjataan pada kendaraan tempur ini dilengkapi dengan senapan mesin M240. Ban pada kendaraan ini juga dirancang mampu stabil dan melaju sejauh 48 km meski mendapat tembakan berkat penggunaan runflap tire-nya. Oh, sepertinya ini saingan berat Tufan ya. Gimana tolovers sudah dapat gambaran kan gimana petah kekuatan militer kedua negara yang masih bersih tegang ini? Tapi semoga saja dalam waktu dekat kedua negara ini bisa kembali ada mayum hubungannya. Karena perdamaian itu jauh lebih baik dibandingkan perang. Nah, jika kamu punya info menarik lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Ciao!